selamat pagi selamat pagi pak apa kabar kelihatannya cerah banget nih pagi-pagi sudah minum es teh manis ini tawar pak, dia gak pernah minum manis kenapa? yang ngurangin gula aja supaya sehat gitu ya sebagai generasi milenial ini kan mengamati juga situasi sosial politik di Indonesia ya bukan hanya Jakarta gitu loh apa harapan kedepannya sebagai generasi milenial terhadap Indonesia yang gampang aja nih pak damai aja semua sosial, kondisi sosial kondisi politik, kondisi keuangan aman, damai ketip oh jadi ini pecinta perdamaian dong ya kayaknya ada lagunya tuh sama orang pasti cinta damai pak betul nah kan begini sebagai generasi milenial juga bukan hanya cuek bukan hanya pingin damai ya tapi juga memperhatikan dong situasi politik di Indonesia kan ntar lagi kan ada pesta besar nih di Indonesia nih kampanye segera dimulai bahkan sudah dimulai nih Hillfest 2019 nah kemarin kan ada pengundian nomor urut tuh nah pak Jokowi dapatnya 01 padahal banyak orang yang bilang sepertinya pak Jokowi akan dapat 02 jadi bisa bikin salam dua jari lagi gitu ya eh akhirnya malah dapat 01 pak menurut mas gimana nih pandangannya terhadap nomor urut ini penting gak sih? saya bilang sih gak penting pak kenapa? yang penting kan kita kinerjanya bukan nomornya mau nomor berapapun kalau kinerjanya gak bagus gak bakal dipilih juga pak gak tau kalau orang jadi yang penting karena kita ngeliat kerja nyatanya bukan nomornya kampanye sudah berlangsung kan? nah harapannya pada kampanye tahun 2019 gimana nih? ya supaya aman gak saling gontok-gontokan ya kalaupun mau debat debatnya debat data debat visi-visi bukan debat kusir pak jadi elit-elit politik yang diatas juga supaya adem jadi grafsrutnya kebawah gak gak rusuh pak nah ini kan akan segera ada debat kira-kira bakal seru gak seperti tahun 2014 nih? kalau seru pasti seru pak cuman supaya elit-elit yang diatas itu terutama pak Probo sama pak Jokowi bisa bikin adem situasi aja pak gitu ya jadi karena kalau debat gak pakai data gak pakai visi-visi ya percuma karena kan rakyat itu udah pintar semua sekarang Mas Yongki Yongki menilai Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa dijelasin gak menurut kacamatanya nih? belum kan pakai kacamata nih menurut kacamata Mas Yongki nih? menurut saya pribadi ya kalau Pak Jokowi mimpin 5 tahun ini hasilnya sih lumayan ya pembangunan dari mulai Sumatera sampai Kirian Jaya terutama untuk transportasi ya pembangunan jalan segala macem dia juga orangnya secara pribadi humble anak-anaknya juga humble ya mungkin itu aja sih pak kalau Pak Prabowo mungkin ya meskipun belum pernah memimpin juga bekas danjen Kopassus ya iya kan prinsip Kopassus itu benar berani berhasil ya ya mungkin dari segi beliau pribadi juga beliau termasuk orang yang salah satu putra terbaik bangsa ya tapi kalau untuk 2019 ya saya harap bertarungnya secara adil aja gimana nih pak bapak sependapat? sependapat ini sudah apa namanya deklarasi damai pak ya ya harus damai pak terutama ini yang di atas berarti lah salah satu cara menyampaikan informasi yang baik yang apa namanya berpolitik yang santun begitu jadi untuk ditiru rumah yang dibawa kok ngelamun mas pamas ini termasuk pencija damai atau goreng-goreng saya ngelamun tapi ngerti lah ya memang bener apa yang tadi sampaikan bapak pak herman ini kan tadi saya bilang di awal bahwa elitnya ini harus bisa bikin adem yang jadi jangan cuma slogan yang tadi kata bapak slogannya apa slogan bagi anak anak sekarang itu kurang penting yang penting hasilnya jangan hasil omdo tapi harus bisa bikin damai jangan suasana dibikin keruh gitu jadi man kojinya di elit kalau elitnya damai apa saling menghargai ya otomatis ke bawah juga pasti kalau begitu harus berperlukan dong kayak tilit habis berperlukan juga jangan di tv doang pak jadi gimana dong harus real jadi misalnya ada ada suatu masalah apa tentang ekonomi misalnya segalang harus yang oposisi harus kasih sumbangsi ke yang pemerintah jangan saling menyalahkan jangan saling apa jadi harus bekerja sama katanya kan buat rakyat semuanya itu bagaimana dengan pak herman ini sama sama melulu dari tadi oke ini kalau memang sama ini harapannya terhadap pemilu yang akan datang gimana nih pak herman dengan pak mas yong kini kalau saya sih pribadi tidak bisa ditutupi bayar walaupun luber tapi ya harapan saya pak cokowi dan pak lamin terpilih kembali dengan Indonesia maju kalau kemarin kan Indonesia hebat sekarang 01 Indonesia maju setuju mas insya Allah amin selamat minum ya dulu ya wah selamat minum ya selamat menikmati